Oke, kembali lagi di B Channel, kali ini adalah mini Clubman, dan yang spesial ini varian Untold ya, cuma limited 5 unit, beda di detail ya, di cup depan ini ada striping, 5 garis, grillnya juga framingnya gold ya, finishing doff, dan basisnya dari Clubman S. Untuk headlamp dia, LED proyektor, di bawah juga ada fog lamp yang sudah LED, kuncinya kayak gini ya, smart key nya, lag nya mini lainnya yang bentuknya membulat, ini kalau kita tahan tombol lock, dia spion terlipat, kalau kita unlock, otomatis spion terbuka, dan kalau kita tahan tombol unlock, dia bisa untuk buka semua jendela, termasuk panoramic sunroofnya. Kalau kita tahan tombol lock, dia spion terlipat lagi, semua jendela menutup lagi, termasuk panoramic sunroofnya. Stripingnya sampai ke atap ya, untuk mesin, ini 2000 cc, 4 silinder turbo, dengan output 192 PS, dan torsi 280 Nm. Untuk ruang mesin sudah dicat, begitu juga cup mesin, dan sudah ada perdam, sudah hidrolik juga. Untuk harga ini, Rp 989 juta, off the road. Pelaknya juga spesial ya, dia two tone, kombinasi warna hitam dengan gold, bandnya bristan, dengan profil band 225-40 R18. Di sini juga ada add-on, over fender, warna hitam dos, keliling bodi, send di fender ya, di sini juga ada tulisan untold, window lens, sisi bawah chrome, pilar A dia di blackout, spion suara bodi, handle model tarik, dengan akses marking model pencet, handlenya black glossy. Yang spesial lagi, interior juga, sewarna dengan eksterior ya, sampai ke door trim di sini. Untuk bahan, di sini dia soft touch, armrest juga soft touch, door handle chrome, yang ini tombol power door lock, di sini juga ada list chrome-nya. Tuas-tuas power window juga chrome ya, all auto. Di sini ada window lock, electric mirror yang sudah electric retract, di bawah ada cup folder, dan door pocket. Transmisi Matic ya, dengan footrest, untuk buka kapasitas dari sini dua kali tarik, yang ini port OBD. Saklar headlamp, model penuh putar, sudah auto, ada fog lamp depan, fog lamp belakang, yang ini dia dimer, di sini juga ada panel suara eksterior nih. Kisi AC yang bisa dibuka tutup, tepiannya juga cantik ya, warna gold. Bahan dashboard dia soft touch. Penuh start stop-nya di sini ya. Ini tampilan speedonya, dia layar TFT di tengah, yang di kiri sini dia tachometer ya. Untuk MID dia ada rata-rata konsumsi BBM, rata-rata kecepatan, trip, kalender, temperatur mesin, mengaturan MID dari sini. Ada auto high beam juga, sekaligus ini saklar untuk dim dan shine. Di sini ada pedal shift untuk menurunkan, yang ini cruise control, di kanan dia ada audio steering switch. Di sini ada pedal shift untuk menaikkan, saklar, wiper juga sudah auto ya. Setir dilapis kulit, pengaturan setir, dia tilt, teleskopik lengkap. Di sini ada hazard, yang ketika diaktifkan, tombol ikut berkedip. Yang ini untuk fitur intelligence safety-nya ya. Di layar multimedia ada media, bluetooth, USB, radio, komunikasi. Ada menu navigasi, ada menu mini. Di menu mini ada untuk pengaturan kendaraan, pengaturan lampu, interior light. Dia ada ambient light yang bisa diatur brightness-nya. Untuk ganti-ganti warna dari knop di atas. Ada exterior light, DRL, welcome light. Di sini juga ada untuk pengaturan, door lock ya. Intelligence safety, front end collision warning, ada speed warning, untuk parking. Di bawahnya ada sistem setting, bahasa, display, jam tanggal, satuan, suara bisa diatur dari sini ya. Ada software update juga. Ini ya, brightness bisa diatur. Instrument cluster juga bisa di-setting apa aja yang mau ditampilkan. Di sini juga unik ya. Dia bisa ngikutin RPM, ngikutin kecepatan, atau ngikutin ambient light ring di tepiannya. Atau ada event view ya. Ketika navigasi dia warna putih, telepon warna biru, USB bluetooth, kuning putih. Skema warna juga bisa diatur. Monten main menu juga bisa diatur. Driver profile, teknologi in action, driving information, onboard computer juga ada di sini ya. Selain di layar MID, ada trip komputer. Di sini juga ada buku manual. Di bawahnya ada menu apps ya. Yang ini shortcut volume, AC, auto climate ya. On-offnya di sini. Ini kalau posisi off gini, benar-benar blank ya. Nah ini, dia baru tampil display-nya ketika diaktifkan. Antara driver, penumpang depan bisa set sudara masing-masing. Paling dingin 16, paling panas 28 ya. Pengatur arah semburan juga lengkap ya. Sampai kaca depan untuk front defogger, ada rear defogger. Ini on-off AC-nya. Ini ada mode sport, mid, green. Di mode sport juga ada sport display. Tampil tenaga torsi. Di sebelahnya ada stability control, i-link start stop. Dan ini sensor parkir. Di bawah dia ada power outlet, ada USB, ada tempat penyimpanan ya. Yang dasarnya motif kotak-otak ini. Ada ambient light, 2 buah cup folder. Ini tos transmisinya dengan mode tiptronic. Ini commander untuk multimedia-nya. Sudah electric park brake. Armrest nih, soft touch. Di bawahnya ada holder untuk handphone. Dua level ya. Di dasarnya ada tempat penyimpanan. Yang motifnya kotak-kotak juga. Nih, jog-nya. Yang warnanya senada exterior. Leg support bisa di-extend. Kombinasi juga ya, sama bahan fabric. Seatbelt disini rapi tertub cover. Airbag lengkap sampai ke pilar. Hand grip disini model retract. Sun visor sisi penumpang depan dilengkap dengan vanity mirror dan lampu. Disini ada lampu baca, jari kanan. Dan tengah. Ini untuk buka panoramik sunroof-nya. Yang unik di mini, pelafonnya nggak otomatis terbuka ya. Ini posisi kaca terbuka maksimal. Ambient light bisa diatur warnanya dari sini. Ada banyak pilihan warna. Untuk sepi yang tengah, auto dimming. Sun visor C driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Serta ada card holder. Disini ada tweeter Harman Kardon. Airbag untuk sisi penumpang depan. Laci. Laci. Savop nih ya. Dia ada backlightnya. Ada motif kotak-kotaknya juga nih. Di dasar sini. Yang banyak karet ya. Grip. Serta ini layout dari door trimnya. Di balik door handle juga ada ambien light. Untuk pengaturan kursi driver, elektrik ya. Dengan dua memory slot. Light support juga bisa di-extend. Disini juga ada seal plate. Tulisan untill. Di belakang. Sama ke depan ya. Dominion warna hitam. Bahan soft touch. Amrace soft touch. Disini ada senada warna exterior. Ada speaker. Door handle chrome dengan ambien light di baliknya. Power Windows JR Amrace. Tuasnya juga chrome. Di bawah ada cup holder dan door pocket. Di belakang kursi driver dia ada simple pocket. Begitu juga di belakang kursi penumpang depan. Ambil light sampai ke bawah sini ya. Ada case AC untuk penumpang belakang. Yang bisa dibuka tutup. Ini ada tunnelingnya. Serta ini layout dari dashboardnya. Di atas mata panoramiknya. Di tengah sini ada lampu baca kiri kanan. Yang belakang juga bisa dibuka plafonnya. Hand grip sini model retract. Dengan tambahan hook. Air back pillar sampai ke belakang. Headrest. Tiga-tiganya stable. Di tengah ada akomodasi. Amrace. Jok juga sudah ISOFIX. Yang belakang juga ada dua buah cup holder. Untuk di belakang dia juga ada silvete tulisan antul. Rem belakang chakram. Sebelum ke belakang kita hidupin dulu. Lampu-lampunya termasuk hazard. Ini ya stoplampenya yang bentuk bendera Inggris. Selesaiannya LED. Yang unik kiri wipernya dua ya. Kiri kanan. Karena pintu belakang terbuka. Kiri kanan. Kesamping. Antena syarpin. Di sini ada emblem clubman. Di bawah ada reflektor dan dual muffler. Jadi buka pintunya dari sini ya. Di bagasi dia ada lampu bagasi yang sudah LED. Ada tempat penyimpanan dengan kargonet. Ada separator. Di kanan juga ada lampu bagasi yang sudah LED. Ada kargonet. Di bawah sini juga ada untuk storage lagi ya. Untuk nutup. Yang kiri dulu ya. Baru yang kanan. Di sini juga bisa jadi tempat penyimpanan. Di bawah ada sensor parkir yang kerata bodi. Ini desainnya dari belakang secara overall. Dari sisi penumpang depan juga ada akses smart key. Kursi penumpang depan juga elektrik. Dengan lombar support. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke. Sekian video saya mengenai mini clubman S untold. Terima kasih sudah menonton.